KBR Inspiratif Terpercaya Nama saya Lydia Syafitri, biasanya dipanggil ICA ketimbang Ngemis Pontianak. Ini merupakan salah satu komunitas regional yang pusatnya ada di Yogyakarta. Gunanya kami di sini untuk mendukung orang-orang yang lebih memilih bekerja daripada mengemis di kota Pontianak. Terutama untuk orang-orang yang mempunyai keterbatasan dari segi usia, kesehatan, fisiknya. Itu perlu kami dukung dengan cara kami melakukan liputan. Setidaknya seminggu sekali kami upload di Instagram. Dan kami mengedepankan atau menganut citizen journalism di komunitas kami ini. Sosok-sosok yang kami bantu ini kami sapa dengan sosok inspiratif. Seperti ada nenek-nenek yang umurnya sudah bisa dibilang lewat untuk masa bekerja tetapi tetap milih bekerja. Itu berdagang di jembatan layang di Pontianak. Kita juga memberikan dukungan gitu bahwa mereka tuh sebenarnya sosok-sosok yang hebat loh. Dan kita tuh patut mempublikasikan ke masyarakat bahwa di Pontianak ini banyak loh sosok-sosok yang inspiratif yang patut kita dukung gitu. Salah satunya itu yang kategori orang-orang yang punya keterbatasan secara fisik, kesehatannya, usianya, tapi tetap milih bekerja. Dan jadi maka dari itu kita menyebutnya dengan sosok inspiratif gitu. Di keanggotaan divisi, di dalam divisi komunitas kami itu ada salah satu divisinya yaitu tim surveyor. Nah disini gunanya anggota dari tim surveyor adalah untuk memastikan dan mengkonfirmasi tentang kebutuhan sosok yang akan kita bantu gitu. Mereka nih datang waktu pas lebaran orang tuh datang, ngasih gitu. Saya pun gak nyangka mereka datang gitu mencari alamat saya gitu. Kalau kita bicara di nasional, sebenarnya di nasional itu punya kriteria sendiri. Katanya yang lebih lansia, yang memiliki kecacatan fisik. Tapi kalau dari aku pribadi, karena kita ingin mengapresiasi, aku pikir semua orang bisa. Tapi dengan UMKM yang di bawah seperti itu. Jadi kayak kita bermain dengan intuisi lah, nih orang layak seperti itu sih. Jadi gak ada kriteria khusus harus yang seperti apa dan seperti apa. Kalau yang di nasional sih ada. Dan dari kita pribadi, kalau saya secara personal, saya sudah dapat banyak sekali manfaat yang luar biasa dari ketimbang ngemis. Minimal dari ketimbang ngemis ini saya starting untuk menjadi orang yang lebih mengerti tentang organisasi itu seperti apa, bermasyarakat itu seperti apa, lebih sensitivitas dengan para pekerja yang emang ada di bidang bawah. Seperti itu sih, banyak sekali luar biasa. Ketimbang ngemis menurut saya tuh infonya udah termasuk detail. Mungkin awal-awalnya sih pernah memilih ngasih langsung, cuma saya tuh orangnya gak bisa nanya gitu. Soalnya orangnya tuh penyedih gitu, kalau lihat yang kayak itu tuh bisa nangis gitu ngasihnya. Jadi daripada nangis kan bagus nitip gitu. Takutnya kalau misalnya kita nangis, ini tersinggung gitu. Miat dari kami semua ini mungkin lebih menginspirasi kepada seperti yang kita tahu kan di zaman sekarang, terutama anak muda. Anak muda terus yang kayak masih sehat-sehat aja udah ngemis gitu kan. Udah ngemis, udah minta-minta. Dan dengan adanya sosok-sosok ini, kami harap, dengan kami mengangkat kisah dari sosok-sosok ini, ya kami harap dapat menginspirasi orang-orang yang kayak masih muda, masih sehat, itu untuk tetap terus bekerja daripada mengemis di kota Pontianak. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung orang-orang yang punya keterbatasan lewat fisik ataupun usianya, tetapi tetap milih bekerja daripada mengemis, khususnya di kota Pontianak. Dan jangan lupa juga untuk menghargai mereka tidak dengan harga, tapi dengan rasa.